Cuma kamu yuk? Cuma ada bapak kamu? Gak punya bapak ibu? Gak punya bapak ibu? Oh patah, gak punya bapak kamu terus? Kambung itu. Seorang murid SMK yang diketahui siswa SMK Pustek Serpong, kota Tangerang Selatan, melakukan tindakan tidak terpuji kepada gurunya. Dalam video yang beredar, murid tersebut tampak adu mulut dengan guru dan sempat membentak serta memakai guru di dalam kelas. Peristiwa bermula saat seorang guru menegur salah satu murid laki-laki di sebuah kelas. Merasa mendapat perlawanan, guru tersebut tersulut emosinya hingga terjadi adu mulut dari keduanya. Menurut informasi yang beredar, kronologi dimulai saat murid tersebut terlambat datang masuk sekolah. Sang guru meminta murid yang terlambat untuk memanggil orang tuanya. Lalu murid tersebut menjawab bahwa ia tidak punya bapak dengan nada yang menyepelekan. Guru itu pun meminta untuk ibu dari sang murid yang datang. Namun si murid menjawab dengan alasan ibunya sedang sibuk. Sang guru sempat terpancing emosi karena si murid menjawab dengan nada membentak. Guru tersebut membalas dengan kalimat yang menyulut emosi murid. Tak lama kemudian, sang murid mengejar dan menggedor pintu kelas dengan memaki sang guru yang pergi menjauh. Peristiwa talter puji itu mendapat banjir kritik dari warganet. Banyak yang menyesalkan sikap murid yang tidak menunjukkan sopan santun kepada gurunya. Kekinian, Rabu 8 Februari 2023, orang tua siswa yang bersangkutan telah memenuhi panggilan sekolah untuk datang dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Siswa dan orang tua siswa telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Satgas Keamanan. Dan begitu juga Satgas Keamanan telah menyampaikan permintaan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diasudyanko dari Sintas Ketokok. Saya disini ingin memperkenalkan maaf dan sebuah sebuah saya atas kejadian tersebut. Saya menguangkan maaf saya kejadian kemarin dan sikap dikatakan saya kepada Bapak-bapak tersebut. Sekolah sudah memperkenalkan saya untuk berusaha kejadian tersebut dan sudah selesai semuanya. Saya berjanji akan menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangkan lain tersebut. Saya menguang maaf yang sebesarnya kepada sekolah karena kita menjemahkan nama beli sekolah di Sintas Kek Serpong. Mungkin dari saya segitu kejadian. Mohon maaf sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.